Pemohonan Sidang pengujian Undang-Undang BPJS kembali bergulir di Mahkamah Konstitusi dengan agenda perbaikan permohonan yang disampaikan oleh kuasa hukum para pemohon A.N.E.K. Widiarto. Perbaikan yang dimasukkan ke kepaniteraan Mahkamah Konstitusi terdiri dari penyempuran penulisan, lampiran AD-ADRT, penambahan kuasa dari perusahaan, menghapus kata-kata menerima pada bagian petitum, memisahkan antara petitum yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan petitum yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Selain itu, pihaknya juga meminta MK menetapkan Undang-Undang BPJS tahun 2011 inkonstitusional bersyarat. Sementara untuk memperkuat dasar hukum peraturan pemerintah, pihaknya menambahkan bukti berupa akta notaris dan bukti yang terkait keputusan Kemenkumham sekaligus melampirkan identitas dari prinsipal. Dari segi substansi kerugian konstitusional, para pemohon menilai adanya paksaan pemerintah bagi seluruh perusahaan mengakibatkan pihak swasta seperti pemohon, tidak dapat berperan serta dalam partisipasi menjaga kesehatan publik. Meminjam istilah Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, ia menyebut pemerintah saat ini sedang menerapkan struktur pasar monopoli yang menutup akses bagi pihak lain untuk ikut berusaha dan bersaing. Pada bagian petitum, AAN ECO juga telah kembali menyusun inti permohonannya. Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah perusahaan asuransi komersi menggugat Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS tahun 2011. Melalui kuasa hukumnya AAN ECO Widiarto, PT. Papanirwana, PT. Cahaya Medika Healthcare, PT. Ramamuza Bakti Husada, PT. Abdi Waluyo Mitra Sejahtera, bersama dua pemohon perseorangan, Sarju dan Imran Sarbini, mempersoalkan diberlakukannya Undang-Undang BPJS yang telah menghalangi hak para pemohon untuk memperoleh kesejahteraan. Pemohon yang berbentuk perusahaan mendalilkan pihaknya seakan dipaksa untuk harus mendaftarkan seluruh pekerja pada program BPJS, sehingga tidak memiliki kekuasaan untuk memilih asuransi lain yang dianggap lebih baik dari BPJS. Kesan pemaksaan ini terasa semakin kuat dengan adanya ancaman sanksi dari pemerintah bagi pemberi kerja yang tidak mengikut sertakan para pekerjanya pada program BPJS. Sementara dari sisi perusahaan asuransi komersil, aturan ini telah secara jelas dan nyata menghilangkan kesempatan untuk berkompetisi dengan BPJS. Gerugen konstitusional tidak hanya dialami oleh perusahaan asuransi dan perusahaan pemberi kerja, namun juga dirasakan oleh tenaga kerja itu sendiri. Jika sebelum adanya undang-undang BPJS dengan masih menggunakan undang-undang jam sosnek, pekerja tidak dibebankan biaya apapun untuk membayarkan premi. Namun kini undang-undang BPJS mewajibkan pengalanan biaya premi yang harus ditanggung oleh pekerja yaitu sebesar 0,5% yang nanti rencananya akan dinaikkan menjadi 1%. Pembebanan biaya premi ini seakan melepaskan pemerintah dari kewajibannya untuk melindungi dan menjamin kesejahteraan masyarakat. Ana Juliet, Hamdi, MKTV News, Melaporkan.